Inilah video asli perluan yang lagi viral itu guys, kita saksikan videonya yang lagi ngerokok boleh dimatikan dulu rokoknya maaf boleh dimatikan dulu rokoknya eh mas yang dimatikan keren sekali gayanya ini luar biasa ini kan karena disini kita kan ada nemu yang lagi minum kan nggak boleh minum di omong beli dimana ini beli disini kamu iya kan beli disini beli disini beli disini beli disini kamu kamu dimana? KTP nya dimana? mana di cek KTP nya mana? ambilkan elefen lebih kapit telepon pato ini nggak ngobot ngomong gak? bahan Tidak di buka, tidak tahu? Benar ya? KTB-nya di bawah KTB-nya di bawah KTB-nya di bawah ya Masih tahu kan kesalahannya apa tahu kan? Awas coba Minum apa itu? Air butir Anda bekerja di mana bos? Perak 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 Piana сторo KTB-nya di nelaman Rabuannya baca kalian Baca hei Hall lagi diajak ngobrol emang sopan sambil makan Enggak Coba kalau saya nggak menghargai Mas saja saya dorong-dorang itu enak nggak? Untuk BD nah bukti Allah yang bales bukti Allah yang bales yang sopan gitu kita datang kesini baik-baik ya apa tuh minum ya dia mau menghilangkan aroma ya kewajiban kita aturannya boleh nggak bisa wajah boleh atau tidak boleh boleh mana dasarnya boleh saya minum nggak resep belum nggak resep buat saya sendiri buat untuk tidur aturannya boleh nggak di pekerjaanmu di tempatmu kerja ada aturan nggak saya tanya di tempatmu kerja ada aturannya nggak ini maksudnya udah nggak sopan mabok minum-minum di tempat umum kayak gini ini harus diamankan dulu pak nggak resep sih ya belum bukan enggak belum orang mabok siapa mau tahu semua tindak kejahatan berawal dari sini kamu mabok kamu nggak ngerti nanti kamu balik lagi ke sana entah kamu kecelakaan amit-amit kamu bukul orang kamu nggak ngerti karena posisi kamu mabok Hai anak berawal dari sini aja udah viral di media sosial seorang anggota polwan ya berdebat dengan seorang yang sedang makan di salah satu warung tampak di dalam video tersebut seorang polwan ini mendorong-dorong seseorang yang sedang makan ini karena dianggap tidak sopan ya kan karena dianggap tidak sopan berbicara dan dalam keadaan makan pertanyaannya siapa yang tidak sopan Apakah si pria yang sedang makan itu atau petugasnya yang memang tidak memiliki etika dalam hal menjalankan tugas profesi sebagai polisi semestinya kan mereka bisa menunggu sampai selesai dulu si laki-laki itu makan baru kemudian ditanya perihal apa yang mau dikonfirmasi terkait dengan katakanlah tugas yang diembahnya pada hari itu bukan malah menunjukkan seolah-olah dia adalah orang yang paling benar orang yang paling sopan orang yang tidak pernah salah Hai jadi teringat eh hari Jumat kemarin saya parkir di polda Rio pada saat itu saya disambangi oleh salah seorang petugas yang pikir di eh SPKT saya ditanya urusan apa Pak saya sampaikan bahwa saya akan mengantarkan surat ke situm 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 ini adalah eh ajudan ke polda yang bertugas untuk menerima surat masuk dari biaya eksternal ya kan lalu saya ditanya apakah lama ya saya nggak tahu lama atau tidak karena memang saya hanya mau mengantarkan ini tapi kemudian apabila nanti disana katakanlah petugasnya tidak stay atau mungkin nanti petugasnya ada pekerjaan yang lain sehingga terhalang untuk menerima surat saya mungkin itu kendalanya nanti saya bilang artinya dari sisi kita kita hanya mengantarkan surat lalu kemudian diterima ya sudah pulang lantas eh dia pergi setelah pergi ada lagi kawannya datang Pak jangan parkir disini Pak parkir disana ya sudah lah karena memang saya menyadari mereka ini kan tidak pernah bisa kalah jangankan kalah mengalapkan mereka tidak akan pernah mau gitu loh karena mereka menganggap mereka yang paling berkuasa di Republik ini semuanya ini hanya penumpang mereka lah pemilik kebenaran mereka lah pemilik segala sesuatu masyarakat pada umumnya semua ya adalah pelaku kejahatan dan pasti salah itu yang saya tangkap dari arogansi petugas-petugas di lapangan Hai tapi memang ini ada faktor politik yang mempengaruhi sehingga arogansi kepolisian ini begitu menuncak belakangan ini faktor yang pertama adalah karena Jokowi itu didukung oleh institusi di dukungan ini secara masif TSM terstruktur masif terorganisasi artinya apa kalau politik Indonesia ini selalu TSM melibatkan institusi negara maka akan seperti inilah pelayanan terhadap masyarakat ya harapan kita ke depan ada perubahan jangan lagi arogansi ditonjolkan dalam hal bertugas itu ada etika ada etika yang harus di apa namanya harus dipertahankan tidak boleh sembrono tidak boleh merasa egoisme dan merasa paling benar ya itu mungkin yang bisa sampaikan yang bingung terakhirnya yang melihat video ini iya kan yang gak sopan itu orang yang lagi makan ini atau persolil kepolisian ini semua iya kan terlebih-lebih ini yang katanya polisi wanita yang cantik ini yang bertanya masalah sopan sama gak ini ha orang lagi makan mungkin udah capek kerja seharian menikmati makan malamnya personil kepolisian datang bertanya ha malah dengan jumawa mengatakan sopan gak ditanya lagi makan kan iya coba teman-teman yang membuat nilailah kalau menurut saya ini polisi-polisi ini semua kalau pendidikannya lumayan tinggi nih tapi ininya gak ada semua ini ya apalagi yang perempuan ini mungkin dari kecil sampai dia menjadi polisi saat ini gak pernah dididik etika tata krama dan sopan santun sama orang tuanya ya makanya dia berani berbicara seperti itu sama orang yang lagi makan iya kan ha ada perwiranya disitu saya lihat kalau saya tidak salah dia berpangkat hibda ikut-ikutan mengatakan seperti itu ha kita tanyalah sama pak komandannya kan begitu inilah pak inilah wajah inilah wajah-wajah personil bapak yang bekerja di lapangan ya seperti inilah cara mereka menghadapi masyarakat kelas bawah udah salah merasa benar pula kan mereka yang mendatangi orang makan ha yang gak sopan ini siapa sebetulnya kan begitu inilah pak kapolri inilah pak kapolri beginilah cara personil bapak baik itu yang di lapangan baik itu yang bertugas di kantor beginilah cara personil bapak menghadapi masyarakat kami masyarakat kelas bawah ini inilah contoh-contohnya ada orang yang sedang makan ditanya polwan ya langsung dia melanjutkan makan terus gak berhenti dia bilang gak sopan karena dia makan terus sebetulnya yang gak sopan itu yang bertanya orang sedang makan ditanya itu gak sopan tunggu dulu sampai dia selesai makan ngerti gak sopan santun tata kerama adab harus paham dong anak ini gak paham ya gak ngerti dalam aturan-aturan agama makan itu salah satu ibadah apalagi makannya dengan tertib mempunyai adab adab-adab makan ada aturannya bacaannya juga ada ya orang sedang makan itu ada bacaannya Allahumabariklana bimarojaklana wakinah azabannar ya begitu jadi sudah diniatkan itu ibadah ya paham kalian makanya banyak orang yang berpendidikan tapi tidak paham dan tidak mengerti aturan-aturannya belajar dong terima kasih buat mbak mbak polwan inisial putri jangan merasa si paling punya sopan santun di video keliatan banget bahwasannya mbak yang minus sopan santun di situ mas-masnya yang posisi udah makan duluan tiba-tiba lu dateng terus lu bilang orang itu gak punya sopan santun salah besar bahwasannya lu yang punya sopan santun paling gak lama juga masnya didatengin disuruh klarifikasi masnya yang minta maaf aduh berharapnya kamu di video itu mendapatkan respect sama orang-orang ternyata apa bumerang orang enak-enak lagi makan lu yang dateng lu yang gangguin ntar kalau lu yang lagi makan terus lu gituin pasti lu balikin ke orang itu bahwasannya gak punya sopan santun ini ya orang lagi makan ku jamin 100% sangat mengenaskan sekali mbak mbak eh mbak polwan yang paling sopan kalau lu emang tau sopan santun harusnya orang lagi makan itu jangan diajak ngobrol ini mentang-mentang polisi mentang-mentang punya seragam lu anggap orang kayak apaan pakai kasih-kasih contoh sambil toyor-toyor itu namanya udah lebih dari gak sopan itu orang lagi makan enak juga lu suruh berhenti emang lu pikir lu siapa lu itu punya tugas mengayomi masyarakat bukannya anggap masyarakat itu kayak sampah lumayan toyor-toyor aja lu pikir orang itu gak punya orang tua orang tuanya juga bisa sakit hati lu gituin orang berseragam juga gak boleh melanggar privasinya orang lain kan punya hak privat orang bisa nuntut itu kalau buwe aja bikin gua pengen komen aja ini dengerin normal kesopanan yang paling dianggap gak sopan itu satu kalau lu gangguin orang lagi makan yang kedua kalau lu gangguin orang lagi tidur yang ketiga kalau lu gangguin orang lagi ibadah yang keempat kalau lu gangguin orang lagi buang hajat lu lemparin aja tuh orang buang hajat apa gak melototin tuh yang kelima lu gangguin orang yang lagi ngejalanin aktivitas suami istri yang legal tapi kalau lu yang ilegal mah boleh lah lu gangguin lu arak juga boleh dah biasanya orang yang kayak gitu tuh ngelakuinnya di semak-semak no nah yang kayak gitu baru lu toyor-toyor orang lagi makan lu toyor-toyor mu kayak gile